Intro Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom hari ini adalah Rabu 27 Desember 2023 Rabu dalam oktav natal Kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul penulis Injil Yohanes bersama dengan saudaranya Jakobus adalah nelayan di Galilea Ketika mereka sedang membereskan jalannya Yesus datang menghampiri mereka Dan memanggil mereka untuk menjala manusia Segera mereka meninggalkan perahu beserta jalannya Bahkan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus untuk mengikuti Yesus Yohanes adalah Rasul yang menulis Injil Ia juga menulis tiga surat yang dimasukkan dalam perjanjian baru dan kitab wahyu Yohanes adalah murid yang amat dikasih Yesus Kedekatan Yohanes dengan Yesus digambarkan dalam perjamuan malam terakhir Yohanes bersandar di dekat Yesus Rasul Yohanes dikisahkan bersama dengan Bunda Maria Menemani jalan salib Yesus Ia adalah murid yang setia yang berdiri di bawah kaki salib Dan dari atas salib Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes Ia berkata inilah ibumu Dan Yohanes sejak itu menerima Bunda Maria sebagai ibunya Yohanes berkarya dari Yerusalem sampai ke kota Ephesus Ia memimpin umat beriman dan menjadi Rasul yang wafat paling terakhir Sebelum menghembuskan nafasnya ia berpesan kepada para muridnya Anak-anakku kasihilah seorang akan yang lain Yohanes wafat di Ephesus sekitar tahun 101 Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 2 sampai dengan 8 Kita siapkan hati kita Haleluya 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 Allah Tuhan kami engkau kami puji dan kami muliakan Kepadamu paduan para Rasul bersyukur Haleluya 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Yohanes dimuliakanlah Tuhan Pada hari Minggu Pasca setelah mendapati makam Yesus kosong Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga ia lebih dulu sampai di kubur itu Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah Tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kafan terletak di tanah Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu Tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu Ia melihatnya dan percaya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Shalom Kalau ada perhelatan-perhelatan besar Biasanya ada iklan yang mengatakan Saksikanlah pegelaran ini atau pagelaran itu Artinya orang diajak untuk menjadi saksi dalam suatu pertunjukan hebat yang digelar Sebagai saksi orang akhirnya jadi tahu punya kapasitas dan bisa mengisahkan apa yang telah disaksikannya itu Lantas bagaimana dengan diri kita yang disebut sebagai saksi Kristus Apakah kita sungguh-sungguh punya kapasitas sebagai seorang saksi Kristus Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan Dalam firman Tuhan hari ini Kita mendengar kisah kebangkitan Kebangkitan Tuhan membuktikan bahwa Allah sungguh maha kuasa Dan rencana keselamatannya sungguh tergenapi Maria Magdalena pagi-pagi benar datang mengunjungi makam Yesus Setibanya di makam ia mendapati bahwa batu penutup kubur telah terbuka Maka ia bergegas memberitahukannya kepada para murid dengan berita Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Kemudian Petrus dan murid yang lain yang tidak disebutkan namanya Berlari menuju ke makam Namun Petrus kalah cepat dengan murid yang lain itu Yang lebih dahulu tiba di makam dan melihat Bahwa kain kafan telah terletak di tanah Dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Kini sudah tergulung rapi Dan dikatakan bahwa murid yang lain itu menjadi percaya Pertanyaannya Siapakah murid yang lain itu? Ada yang mengatakan Murid yang lain itu adalah murid yang dikasih Yesus yakni Yohanes Namun buat saya Nama murid yang lain itu bisa juga diganti dengan nama-nama kita pribadi-pribadi Kitalah saksi kebangkitan Kristus Sebab kita percaya bahwa ia sungguh bangkit Sahabat setiagowori yang dikasih Tuhan Sebagai saksi Kristus tidak cukup dengan hanya percaya saja Kita diutus untuk mewartakan kasih Tuhan dalam kehidupan Natal baru saja kita rayakan Mari kita upayakan kesaksian iman kita Yang bukan dengan kata-kata atau retorika saja Kata-kata manis belaka Namun melalui perbuatan nyata kita Selamat bersaksi Dan Tuhan memberkati kita Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin 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 Terima kasih.